Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Belajar Nesia Channel Kali ini kita membahas tentang Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Ini file yang akan kita bagikan Tetap stay tune di channel ini Jangan lupa di subscribe dan langsung pada pembahasannya Nah teman-teman silahkan dibuka dulu Untuk Microsoft Word nya Disini saya sudah membuka file Microsoft Word ya Maksud saya aplikasinya Sekarang kita buka aja untuk dokumennya Oke Disini saya Yang keempat ya untuk desainnya Nah jadi tampilan yang tadi Di dalam Microsoft Word nya Kita sudah buat dan hasilnya seperti ini teman-teman Nah ini adalah tampilannya Jadi ini adalah desain dari brosur untuk penerimaan mahasiswa baru Atau boleh digunakan untuk SMKA juga Untuk jenjang yang paling bawah teman-teman Cuma disini bisa disesuaikan untuk informasinya Nah sedikit ya menyampaikan bahwa desain ini kita buat seluruhnya dari bentuk vektor Jadi ini kalau misalkan di perbesar pun teman-teman desainnya itu tidak akan blur ya Karena memang ini bentuknya adalah vektor seperti itu Nah untuk desainnya kita sudah siapkan Ada bagian depan dan juga bagian belakang seperti yang teman-teman lihat Ini bagian depannya ini bagian belakangnya Untuk bagian depan ada untuk informasi di fakultasnya Saya menggunakan singkatan aja FBI ya fakultas belajar Indonesia Indonesia itu pick tip teman-teman Jadi hanya contoh saja Ini untuk lencana Di bagian bawah ada profil kampus Ada biaya BUKT ya berdasarkan fakultasnya Barangkali teman-teman mahasiswanya Ada dua fakultas Nah ini contoh-contohnya info pendaftaran Biasiswa Di bagian bawah juga ada informasi untuk Di sini Panitianya yang bisa dihubungi Lanjut juga di bagian bawah ada PC misi Jalur pendaftaran Dan juga ada tenaga pengajar Hingga yang terakhir adalah program unggulan Oke itu ya Itu untuk informasinya Sedikit ada yang berbeda ya Di sini ada penggunaan di dalam Logo-logo yang digunakan untuk mitra kampus ya Biasanya kampus itu bekerja sama dengan Industri atau dengan dinas atau lain-lain Yang bisa membuat kampusnya itu lebih maju Baik di pengembangan SDM Ataupun pengembangan kampusnya itu sendiri Nah di dalam penggunaannya teman-teman Di sini langkah hal yang pertama yang paling penting adalah Mengedit suatu Teks ya atau identitasnya Dan ini saya sudah sediakan Jadi teman-teman tinggal mengedit teks aja Yang ada di dalam Browser ini Bentuknya adalah Textbox teman-teman Jadi mudah sekali ya Ini sama saja Seperti teman-teman mengedit Microsoft Word seperti biasa gitu Tinggal ketik aja dimasukkan ke dalam Microsoft Wordnya Seperti itu Jadi sama saja Seperti teman-teman menggunakan Microsoft Word Ketika membuat makalah Misalkan atau membuat skripsi Atau karya ilmiah lain Ya tidak berbeda Nah untuk font saya menggunakan Rig Teus Ya ini dari Google Font Kalau ini Roboto juga sama Tinggal di download aja Kata kunci di Google ini adalah Download Roboto Google Font Teman-teman Nah untuk informasi di sini Ini terbuat dari beberapa layer ya Kalau misalkan biasanya kita menggunakan Placeholder teman-teman Yaitu Gemar-gemar yang tinggal dimasukkan aja Biar nanti tinggal Pakai nah kebetulan di sini Kita belum memasukkan untuk placeholdernya Tetapi caranya mudah teman-teman Jadi caranya Kita buat aja insert ya Di sini ada save Lalu kita pilih Rectangle ya teman-teman Jadi tinggal digambar aja Seperti itu Nah tulisan atau gambar ini Kita turunkan ke bawah Kita bisa masuk pada menu Select Pen teman-teman Nah di sini ya Di bagian format Select Pen Nah kita bisa dilihat aja Ini kalau yang aktif Berarti ini objeknya ya Nah seperti itu Jadi kita bisa turunkan aja Ke bawah teman-teman Jadi cara turunkan ke bawahnya Itu bisa menggunakan format kembali Lalu ada send to back Nah yang ini Ini menghilang ya Tidak apa-apa Menghilang juga Tinggal digeser aja ke atas Beberapa kali Kita coba digeser Oke Naikkan Nah kelihatan ya Nah seperti itu Nah kalau sudah Di sini Tinggal kita pilih aja Di bagian Save Fill Kita pilih picture Lalu kita pilih Gambar-gambarnya Atau modelnya Nah ini adalah Gambarnya Teman-teman Model ini saya menggunakan Silhouette aja Kita pilih Insert Jangan lupa Teman-teman Tidak menggunakan Outline Nah untuk bagian pinggirnya Ini menjadi distorsi ya Jadi kita masuk Menuh format yang kedua Kita pilih crop Nah di menu crop ini Teman-teman bisa disesuaikan Oke Seperti itu Bila mana kurang besar Kurang kecil Atau mungkin angle Dari modelnya Diambilnya yang terbaik Disesuaikan pada menu crop Seperti itu Tinggal diperbesar aja Jangan lupa Ditekan Shift Biar gambarnya Tidak menjadi distorsi kembali Nah untuk efek-efeknya Teman-teman Bisa menggunakan Di menu format Di sini banyak ya Ada effect Ada shadow Juga teman-teman tinggal dipilih aja Salah satunya Dan bisa di custom kembali Jika teman-teman ingin Membuat shadow yang Lebih menggunakan Opsi yang berbeda Seperti itu Itu untuk Gambar atau model Yang ada di dalam Brosur ini Selanjutnya Di bagian bawah Di sini ada Foto ya Atau frame teman-teman Nah kita pilih aja Seville picture Nah seperti yang tadi Kalau ini tidak usah Membuat text box aja Kita langsung dibuat aja Pilih insert Nah seperti itu Untuk mengeditnya Teman-teman Tentu sama Seperti yang tadi Yaitu Menggunakan Yang ini ya Format Lalu crop Dan tinggal disesuaikan saja Angle nya Teman-teman Nah seperti ini Angle yang terbaik Yang diberikan Oke Seperti itu Lanjut Bila teman-teman ingin Membuat bayangan Yang ada di dalam Di sini Di dalam Desainnya Di belakang frame nya Itu kita akan Buat bayangan Itu bisa menggunakan Insert Shape Ya disini Lalu digambar aja Seperti itu Silahkan Disesuaikan dulu Untuk gambarnya Disini Kita Perbesar dulu Oke Bila mana sudah Cukup Kita pilih gambar Seville picture Nah yang ini Misalkan mau digunakan Jangan lupa Nah seperti ini Shape outlet nya Dihilangkan Teman-teman Nah ini Kita turunkan ke bawah Seperti yang tadi Berarti ya Yaitu di Backward Ada send to back Nah Kalau hilang Tidak apa-apa Tinggal kita naikkan aja Beberapa kali Oke Nah seperti ini ya Lalu kita Buat pada menu Transparansi Teman-teman Nah kita cek dulu Disini Transparansi nya Biasanya ada di Format Ya Ini agak Tersembunyi Teman-teman Jadi Format nya kita ambil Di Save fill aja Di format yang pertama Lalu pilih Gradien Nah kita pilih More gradient Nah disini ada Beberapa informasi Teman-teman Kalau untuk Ketebalannya Jadi kita bisa Pilih di bagian Fill Nah ini Di bagian menu Transparansi Teman-teman Misalkan kita masukkan 10 Misalkan Ini jadi lebih jelas Kalau misalkan Masukkan 95 Opsinya menjadi Lebih tipis Seperti itu Itu cara Menggunakan Oke mungkin Itu dulu Untuk Tutorial kali ini Silahkan Yang mau mendapatkannya Kita bisa bantu Linknya ada di deskripsi Terima kasih Salam belajar Nesia channel